Gagalnya orang tua yang masuk surga Bukan karena dia meninggalkan sholat Gagalnya orang tua yang masuk surga Bukan karena orang tuanya tidak kuasa Gagalnya orang tua untuk masuk surga Bukan karena dia tidak menutup auratnya dengan hijab Tapi gagalnya orang tua itu menuju kepada surga Karena mendiamkan kemaksiatan terjadi dan menimpa kepada anaknya Dan salah satu kemaksiatan besar itu Membiarkan aurat terbuka Membiarkan aurat terbuka Nah itu yang betul-betul kita khawatirkan Ustadz saya sudah menyampaikan sama anak saya tentang masalah pakaian Saya kondisikan dia untuk menutup auratnya Tapi ternyata dia tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan Walaupun saya sudah berdoa Walaupun saya sudah merintih Walaupun saya sudah sujud menangis di atas sajadah Ketika memikirkan olah anak saya Kalau sudah semacam itu itu di luar batas kemampuan kita Allah tidak mengandap Allah tidak akan menghisap orang tua yang semacam itu Kalau dia sudah berusaha Dari kecil sudah dikondisikan pakai jilbab Dari kecil dikondisikan menutup auratnya Dari kecil sudah difahamkan tentang akidah Tapi semua ikhtiar sudah dilakukan Makanannya diperhatikan yang halal Kok ternyata semua itu sudah diperhatikan Tapi anaknya tetap bersih keras Untuk tidak menutup auratnya Maka ibu dan bapak tidak terkena hisap Atas apa yang sudah diusahakan Yang Allah akan kenakan hisap Kepada orang tua yang membiarkan anak putrinya Membuka auratnya dan dia merasa nyaman Dan meridui apa yang dilakukan oleh sang anak Ustadz saya tidak melakukan dosa Tapi saya kemudian tidak membenci dosa Itu tidak boleh Istrinya Nabi Lut Itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Karena istrinya Nabi Lut itu tidak homo Karena dia perempuan Karena homo sama lesbian itu duluan homo Lebih tua umurnya homo daripada lesbian Istrinya Nabi Lut tidak melakukan homo Tapi apa yang menjadikan Allah itu menetapkan istrinya Nabi Lut itu Sebagai kaum yang durhaka Dan tidak diajak untuk keluar dari kota Sebelum kota itu dibalik oleh malaikat Simpel Istrinya Nabi Lut itu melihat penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Dia tidak membenci Dia tidak mengingkari Bahkan ketika suaminya mendapatkan tamu yang begitu rupawan dari malaikat yang berwujud manusia Yang membocorkan tamu itu adalah istrinya Nabi Lut Kepada kaumnya Suami saya kedatangan tamu yang sangat rupawan Yang kalian bisa melampiaskan syahwatnya Walaupun istrinya Nabi Lut tidak melakukan homo Tetapi dia tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Tidak membenci apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Maka Allah berikan hukuman yang sama dengan kaumnya Nabi Lut ketika diangkat ke langit Lalu dibalikkan dan salah satu yang dibalikkan itu adalah istrinya Nabi Lut Apa yang kita jumpai pelajaran disitu Ada orang yang terkadang Dia menutup auratnya Tapi dia tidak merasa risih Kalau ada orang tidak menutup auratnya Ketika putrinya Ketika anak-anak yang dia lahirkan Tidak menutup auratnya Dia memaklumi Sudahlah memang zamannya gini kok Anak millennial gitu loh Dia memaklumi Walaupun ibunya menutup auratnya Walaupun dia tidak membuka auratnya Tetapi memaklumi perbuatan dosa Itu posisinya kurang lebih hampir sama dengan istrinya Nabi Lut Dia tidak melakukan homo istrinya Nabi Lut Istrinya Nabi Lut tidak juga kemudian melakukan perbuatan itu Tapi istrinya Nabi Lut memaklumi yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Dan dia tidak mau resek dengan kaumnya Nabi Lut Tapi Allah menempatkan istrinya Nabi Lut sama dengan kaumnya Nabi Lut Di situ kita harus paham Apa pelajaran besar untuk kita selagi orang tua Banyak orang tua Banyak ibu Dia menutup aurat Tapi kalau kemudian dia melihat putrinya Tidak menutup auratnya Tapi kemudian dia merinduinya Memakluminya Dan tidak ada pengingkaran sedikit pun di dalam hatinya Anak khawatir Kalau itu orang tuanya adalah saya Kalau itu orang tuanya adalah istri saya Berarti saya istri saya mirip dengan istrinya Nabi Lut Tidak melakukan dosa Tidak melakukan homo Tetapi memaklumi perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Allah pisahkan dan Allah bedakan antara Lut dengan istrinya Jadi kalau ada di antara ibu-ibu Kok menjumpai anaknya belum menutup aurat Itu tidak boleh memaklumi Mengingkari Walaupun mengingkarinya dengan wajah yang tulus Baik tetap Tapi tidak boleh memakluminya Ibu itu sedih nak Tapi kalau memang kamu susah diberitahu Ibu tidak akan pernah berhenti untuk memberitahu Nah itu harus dimiliki Karena anak khawatir Hari ini Ketika kemudian kita tidak mengetahui ini Dan kita sering terkena narasi Syariat fobia Bukan hanya Islam fobia Sekarang itu sudah ada syariat fobia Kalau kemudian kita sudah kena tataran syariat fobia Itu menjadikan kita akhirnya Udah lah Yang penting saya nutup aurat anak saya Biarlah nanti yang akan menentukan langkah hidupnya sendiri Gimana? Dan ini tidak betul Makanya inilah yang menjadikan kita paham Dari pakaian yang kita bahas Dari penduduk syurga Disitulah kita memahami sebuah kesimpulan besar Pakaian itu tidak ringan di hadapan Allah Dan pakaian itu merupakan salah satu proses kesempurnaan manusia Untuk menjadi salah satu penghuni syurga Yang diberikan pakaian terindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!